Selamat sore pemirsaan dan menyaksikan Headline News pukul 17. Pengamat politik Ujang Komarodin menyebut perpindahan Sandiaga Uno dari Green Drag ke P3 lantaran ingin menjadi bakal calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo. Hal itu disebut Ujang sebagai sesuatu yang normal namun tidak mudah. Ujang menyampaikan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarno Putri menolak jika Sandiaga bersanding dengan Ganjar Pranowo sebagai Bacawa Pres. Sebab Ujang menilai PDIP membutuhkan figur senior toko Islam. Namun hal tersebut dapat berubah karena dinamika politik yang dapat berkembang. Perpindahan Sandiaga Uno dari Green Drag ke P3 lantaran ingin menjadi bakal calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo. Hal itu disebut sebagai sesuatu yang normal namun tidak mudah. Selamat datang kepada Ketua DPP P3, Bapak Iskan. Kalau kita cermatis secara mendalam kepindahan Sandiaga Uno ke P3 ya dari Partai Gerinda, itu kan targetnya tidak lain dan tidak bukan ingin menjadi bakal calon wakil presidennya Pak Ganjar. Dan tentu ini sesuatu yang biasa dan normal saja dalam politik. Nah tetapi itu kan tidak mudah. Saya mendengar Bumidawati menolak ya apa namanya Sandiaga Uno menjadi calon presidennya Pak Ganjar. Tetapi semuanya kan dinamis, semuanya bisa berubah, semuanya bisa berkembang. Ya apa boleh buat ya ketika keluar dari Partai Gerinda maka target utama ya apa namanya harus menjadi calon presidennya Pak Ganjar. Walaupun memang kenyataannya tidak mudah dan kenyataannya agak sulit. Kenyataannya ya tentu hanya Bumidawati yang menentukan apakah Sandiaga Uno bisa menjadi calon presidennya Pak Ganjar.